Setelah selesai jawab, gantian yang dari Rusia tanya Sekarang Anda sudah sampai juz berapa? Sudah khatam berapa kali? Al-Qurannya langsung diam cep! Bias, gak ngomong apa-apa belas gitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaitu di siang hari dari bulan-bulan Ramadan Yang dimuliakan Allah SWT Yang kita sekarang ada pada hari yang ke-18 Hari yang ke-18 dari bulan Ramadan Berarti 18 hari atau 17 hari sudah berlalu Dan kita sedang masuk memanfaatkan hari yang ke-18 Itu mengingatkan kita bahwasannya Masa waktu ini berlalu demikian cepatnya Waktu ini berlalu demikian cepatnya Tak terasa? Terasa atau pemutu terasa? Tak terasa Tiba-tiba kita sekarang sudah ada dalam tanggal yang ke-18 dari bulan Ramadan Maka pertanyaan yang berikutnya adalah 18 atau 17 hari yang ke-18 dari bulan Ramadan Kita sudah ngapain saja? Nah itu yang jadi Pertanyaan Puasa kita bagaimana? Seperti apa? Qiyam Ramadan kita seperti apa? Lalu tilawah Qur'an kita juga seperti apa? Sudah hatam belum? Sudah sampai jus berapa? Nah itu yang patut menjadi pertanyaan untuk kita semuanya Coba sekali Hal ini mengingatkan Mengingatkan saya Dengan sebuah pengalaman Pengalaman Saat itu kita ada di dalam bis Perjalanan dari Masjidil Haram Menuju ke tempat kita menginap di Mina Di bulan Ramadan Setelah traweh Kami Dari para da'i Rabi Tualam Islami dari seluruh dunia Itu Diantar Dijemput Terjemput Di bis Di sana diantaranya ada 2 orang da'i dari Malaysia Ya di depan saya ada 2 orang da'i dari Malaysia Sama 2 orang da'i dari Rusia Yang da'i dari Rusia ini sibuk baca Al-Quran Yang dari Malaysia tanya terus kepada teman yang dari Rusia Ya siapa namanya kemudian Sudah beristri belum Punya anak berapa Tinggal di mana Pekerjaannya apa Dijawab semuanya Setelah selesai dijawab Gantian Lalu Yang dari Rusia tanya Sekarang saya minta izin Ya dalam bahasa Arab Boleh saya bertanya kepada anda Boleh silahkan Sekarang anda sudah Sampai jus berapa Sudah khatam berapa kali Diam Yang dari Malaysia ini Diam Diam dia Tidak berani jawab Lalu dia mengingatkan Anda Dari tadi bertanya kepada Tentang ini Tentang ini Sesuatu yang bukan urusan anda Jadi mereka itu Tidak suka bahasa 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 sebenarnya Yang itu tidak penting bagi anda Maka tinggalkan pertanyaan Pertanyaan yang seperti itu Apa namanya Perbaiki diri Sampai mana sekarang Bacaan Al-Quran Langsung diam Cep Nggak ngomong apa-apa Belas Kemudian sibuk semua dengan Baca Al-Quran Nah itu pun demikian Menjadi pecut untuk kita semuanya Saya yang mendengarkan dialog mereka Itu termasuk juga sindiran Untuk diri sendiri Sindiran untuk diri Diri sendiri Pun demikian Itu untuk kita semuanya Jaman sekalian Rahimani Rahimahumullah Kita sudah ada pada tanggal 18 ini Sampai dimana Sekarang itu Apa namanya Tilawah kita Quran kita Kalau tadi ini Saya dapat laporan Kan tiap hari Santri-santri itu laporan ya Laporan sampai Hatam berapa kali Gitu ya Maka saya lihat Masya Allah Ada yang mengungguli Ustaz-ustaz Ustazahnya ini Sudah ada yang hatam Lima kali Lima kali Ya Santriana SD ini Kelas enam Sudah hatam Lima kali Pada tanggal 18 18 ini Tenggal 18 sudah hatam Lima kali Nanti selesai Ramadhan Berapa kali Coba Sama sekali Rahimani Rahimahumullah Ya itu adalah Sebuah keutamaan Itu adalah pecut Untuk kita semuanya Waktu ini Begitu cepat Cepat Ya Cepat hilang Dan milik kita Adalah apa yang telah Berlalu dan sekarang Ini milik kita Besok Belum tentu milik Milik kita Lusa Belum tentu Pekan depan Bulan depan Atau Ramadan Tahun depan Belum tentu milik kita Ya Belum tentu Untuk usianya Karena itu adalah Rahasia Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang tahu Kapan wafat Kapan Mati Sama sekali Rahimani Rahimahumullah Nah kajian kita Di pagi hari ini Ada kaitannya Dengan masalah itu Kita kasih Mereka yang Merugi Yang dimaksud Mereka yang merugi Ini siapa Sama sekali Rahimani Rahimahumullah Yaitu apa yang Disampaikan oleh Allah Dalam surah Al-Asr Ayat 1 Sampai dengan 3 Demi masa Senyum manusia itu Benar-benar Berada dalam kerugian Kecuali mereka Yang beriman Dan mereka Yang beramal Dan mereka Yang saling Memberikan Wasiat Dengan Kebenaran Dan mereka Yang saling Berwasiat Dengan Kesabaran Ada kaitannya Dengan masalah ini Jawa Sekalian Rahimani Rahimahumullah Yang dimaksud Mereka yang merugi Itu merugi Maksudnya apa Merugi dalam Kesesatan Merugi dalam Kebatilan Merugi Di dalam Kekufuran Merugi Di dalam Kemaksiatan Merugi Dalam Kedurakaan Dan Yang paling ringan Dari itu semuanya Adalah Merugi dalam Kelalaian Dan Kesiasiaan Orang Melakukan Kesiasiaan Siasia itu Maksudnya apa Tidak dosa Tidak pahala Jangan dikatakan Orang melakukan Sesuatu yang Tidak dosa Tidak pahala Itu dia Tidak rugi Rugi besar Melakukan Sesuatu yang Tidak dosa Dan yang Tidak berpahala Maka itu Dia rugi Rugi besar Kenapa Waktunya Hilang Tanpa Nilai Sementara Modal Hidup kita Di dunia ini Waktu Dan waktu Ini berjalan Tidak bisa Kembali Apa yang telah Kita lalui Tidak mungkin Kita rebut kembali Apa yang sudah Kita jalui Tidak mungkin Kita akan kembali Ke sana Jadi kalau itu Terlewat Kita tidak dapat Bahala Berarti kita rugi Seakan-akan Kita setor Uang saham Tidak dapat Labah Kita tanam Modal Tidak dapat Labah Tanam modal Ada orang Misalkan Ya Ini punya uang Silahkan diputer Diputer Ternyata Bangkrut Seperti itu Ya Jadi Kita tidak Memanfaatkan Waktu kita Dengan sebaik Banyak Seperti kita Setor Modal Tapi Tidak Balik Mod Jangan Kan Apa namanya Labah Modal Aja Tidak 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 Orang Misalkan Tanam Saham Atau Bikin Pekerjaan Modal Kembali Itu rugi Tidak Rugi Rugi Itu rugi Padahal Itu Modal Kembali Apalagi Modal Tidak Kembali Itu jenengi Bangkrut Bukan lagi Rugi Itu namanya Bangkrut Jamaah Sala Rahmani Rahim Kumbuh Tidak Demikian Kalau Waktu Kita yang Kita miliki Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Terus Kita Keluarkan Waktu Itu Terus Tiap Hari Kita Keluarkan Modal Itu Tiap Hari Kita Keluarkan Tiap Hari Kita Ambil Terus Tiap Hari Kalau Kemudian Ternyata Tidak Kembali Kebaikan Itu Diri Kita Berarti Kita Adalah Orang Yang Merugi Itulah Yang dimaksud Allah Subhanahu Ta'ala Indal Insana Lafi Khusrin Secungguhnya Manusia Itu Sungguh Benar-benar Dalam Kerugian Sama Sama Makanya Al-Imam Masyafi Menjelaskan Menyampaikan La Tadab Baran Suhadi Surata Seandainya Manusia Itu Mentadab Buri Surat Ini Saja Law Wasiat Hum Maka Itu Sudah Cukup Sebagai Nasihat Untuk Mereka Agar Berhati-hati Dalam Kehidupan Kalau Kita Melenceng Dari Empat Perkara Disebutkan oleh Allah Dalam Ayat Ini Maka Dipastikan Rugi Yang Tidak Rugi Itu Siapa Tadi Yang Beriman Beramal Soleh Berwasiat Kebaikan Dan Berwasiat Kesabaran Hanya Ini Yang Tidak Merugi Selainnya Merugi Sama Sekalian Rahimani Warahmatullahi Ta'ala Dan Itu Nanti Akan Kita Bahas Satu Per Satu Secara Ringkas Kita Kembali Dengan Apa Namanya Kata Atau Firman Allah Sumpah Allah Wal Asru Al Asru Maknanya Apa Demi Waktu Nah Itu Satu Bagian Dari Makna Itu Satu Bagian Dari Dari Makna Makna Al Asru Bisa Bermakna Asru Itu Masa Masa Apa Masa Seluruh Masa Tanpa Membedakan Pagi Siang Suri Malam Masa Masa Yang mana Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Disebut Dengan Asru Sohabah Masanya Para Sahabat Asru Tabi'in Masanya Para Tabi'in Jadi Zaman Masa Bisa Generasi Jadi Allah Subhanallah Wattah Bersumpah Demi Masa Demi Masa Seluruh Masa Maka Tidaklah Allah Subhanallah Wattah Bersumpah Dengan Sesuatu Melainkan Menunjukkan Bahwasannya Apa yang Dengarnya Allah Bersumpah Dengan Itu adalah Perkara Besar Perkara Yang Utama Yang Harus Diperhatikan Kalau Itu Adalah Masa Bagi Kita Masa Itu Adalah Seluruh Usia Kita Seumur Hidup Kita Maka Kita Harus Memperhatikan Seumur Hidup Usia Kita Dan Waktu Waktu Yang Kita Berjalan Di Dalam Itu Harus Diperhatikan Ada Laki Yang Mengatakan Makna Al-Asr Adalah Malam Dan Siap Bagian Dari Masa Umur Manusia Bagian Dari Masa Pagi Dan Petang Bagian Dari Masa Ada Laki Yang Memberikan Mana Secara Spesifik Waktu Asar Waktu Asar Ini Juga Bagian Dari Masa Ada Yang Menyampaikan Bahwasannya Dimasuk Demi Solat Asar Demi Solat Demi Solat Asar Yaitu Solat Mustah Itu Bagian Dari Maknanya Sama Sekalian Rahmani Rahimah Allah Ada Juga Yang Mengatakan Al-Asr Maknanya Adalah Asr Nabi Demi Masa Hidup Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Semuanya Itu Mencakup Makna Dan Allah Bersumpah Dengan Itu Semuanya Ya Agar Kita Memperhatikan Hal yang Demikian Sama Sekalian Rahimah Dan Makna Yang Paling Umum Yang Mencakup Seluruh Makna Adalah Demi Masa Demi Masa Sama Sekalian Rahimah Lalu Kemudian Allah Setelah Bersumpah Mengatakan Semuanya Manusia Benar-benar Dalam Kerugian Manusia Dalam Kerugian Berarti Lawan Daripada Orang Yang Merugi Adalah Orang Yang Beruntung Orang Yang Berlaba Mendapatkan Laba Orang Yang Selamat Orang Yang Merugi Berarti Tidak Selamat Orang Yang Tidak Merugi Berlaba Untung Berarti Dia Orang Yang Selamat Kemudian Allah Menyebutkan Tentang Sifat Daripada Orang Yang Selamat Tadi Itu Orang Yang Beriman Orang Yang Beramal Soleh Kemudian Orang Yang Berwasiat Dengan Kebaikan Dan Orang Yang Berwasiat Dengan Kesah Kesah Saling Menasihati Untuk Sabar Sama Sekalian Rahimani Rahimu Allah Nah Inilah Manusia Yang Perfect Kenapa Perfect Sempurna Yang Terkumpul Dalam Dirinya Keempat Perkara Terkumpul Terkumpul Pernah Bisa Bisa Lepas Dari Il Il Ya Jadi Untuk Bisa Beriman Dengan Keimanan Yang Benar Untuk Bisa Beramal Dengan Amal Yang Benar Harus Dengan Il Tanpa Ilmu Nonsen Tanpa Ilmu Maka Imannya Bisa Rusak Tanpa Ilmu Maka Amalnya Tidak Akan Disebut Dengan Amal So Amal So Sifat Yang Ketiga Dengan Ilmu Iman Ilmu Dan Amalnya Dia Dakwahkan Hal itu Kepada Manusia Dia Sampaikan Hal itu Kepada Manusia Dia Tularkan Ilmunya Dan Amal Soalnya Kepada Manusia Dia Contohkan Kepada Manusia Dia Ajak Manusia Kepada Kebaikan Yang Dia Tetahui Ini Tidak Setiap Tidak Setiap Orang Kemudian Tambah Lagi Sabar Sabar Dalam Apa Sabar Dalam Menyampaikan Ilmunya Sabar Berdiri Diatas Iman Dan Amal Solehnya Sabar Dalam Menghadapi Gangguan Dari Orang Orang Yang Mengusuhinya Sabar Di Dalam Beribadah Kepada Tuhannya Sabar Di Dalam Menjauhi Segala Larangan Daripada Robnya Kemudian Sabar Di Dalam Menghadapi Takdir Yang Baik Maupun Yang Yang Buru Nah Inilah Manusia Yang Sempurna Yang Selamat Jemaah Sekalian Rahmani Warahmat Allah Ta'ala Kalau Tidak Jemaah Sekalian Rahmani Warahmat Allah Ta'ala Maka Dia Dipastikan Merugi Yang tadi itu Kalau merugi Maka bisa merugi Dia dalam Kekufuran Dalam Kebatilan Merugi Di dalam Kebitahan Merugi Di dalam Apa Namanya Kesesatan Merugi Di dalam Amal Yang tidak Diterima Dan seterusnya Jemaah Sekalian Rahmani Warahmat Allah Ta'ala Yang berikutnya Yang perlu kita Sampaikan Asih As-Sa'idi As-Si'idi Namun Biasa Di masyarakat kita Atau teman-teman Menyebutnya Syih Abdul Rahman Bin Nasir As-Sa'idi Yang benar Bacanya As-Si'idi Dimana Beliau menjelaskan Dua hal Yang pertama Yaitu Iman dan amal Soleh Untuk Menyempurnakan Diri Sendiri Iman dan amal Soleh itu Untuk Diri Sendiri Untuk Menyempurnakan Diri Sendiri Karena Orang itu Memulai Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Dulu Jaga Diri Kalian Dan keluarga Kalian Dari Diri Sendiri Jadi Yang Dua Yang pertama Iman dan amal Soleh itu Untuk Kemasrahatan Diri Sendiri Sedangkan Dua hal Berikutnya Untuk Menyempurnakan Orang Lain Maka Disini Mengajarkan Kepada Kita Orang Mumin Yang Perfek Itu Bukan Hanya Yang Memikirkan Kesolehan Dirinya Sendiri Tapi Juga Memikirkan Kesolehan Daripada Orang Orang Lain Sempurna Inilah Manusia Yang Perfect Perfectionis Gitu Benar Istilah Gitu Manusia Yang Perfect Sempurna Ya Dama Sekarang Rahman Rahman Allah Kata Beliau Seorang Manusia Menggapai Kesempurnaan Jika Melakukan Empat Hal Itu Itulah Manusia Yang Dapat Selamat Dari Gerudian Dan Mendapatkan Beruntungan Yang Besar Jama Sekarian Rahman Rahman Allah Ta'ala Baik Yang Berikutnya Sebelum Kita Masuk Dalam Perincian Dari Masing-masing Tadi Itu Ada Faidah Tentang Solat Asar Jama Sekarian Rahman Rahman Allah Ta'ala Karena Ini adalah Bagian Dari Sumpah Allah Wal Asr Faidah Dari Solat Asar Solat Asar Itu Disebut Allah Subhanahu Wadnah Dengan Al-Wustah Dalam Al-Quran Hafidhu Al-Solawati Was-Solat Al-Wustah Jaga Kalian Solat Lima Waktu Dan Solat Wustah Kenapa Solat Asar Disebut Solat Wustah Wustah Solat 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 Lautan Solat 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 Ini Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaga Solat Lima Waktu Solat Asar Kenapa Solat Asar Solat Solat Yang Sering Dikorbankan Oleh Manusia Betapa Seringnya Kita Masuk Ke Masjid Kita Ngisi Pengajian Di Satu Masjid Ngisi Maghrib Ada Orang Solat Asar Jam Lima Solat Asar Jam Lima Kira-kira Diterima Atau Enggak Kira-kira Diterima Atau Enggak Kira-kira 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 Diterima Be Sekalipun Misalkan Solatnya Sah Tapi Ingat Neraka Wel Celaka Bagi Orang-orang Yang Solat Siapa Apa Maksudnya Sah Sah Mereka Mengakhir Akhirkannya Dari Waktunya Solat Asar Jam Lima Sering Kita Dapati Ditambah Lagi Solat Asar Jam Lima Selak Keburu Maghrib Masya Allah Solat Tip Pua Lapan Solat Asar Pas Tarhin Assalat Assalat Assalamualaikum Jengkul 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 Kayak gitu Diterima Jangan Harap Tidak Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang demikian Sama Sekala Rahmani Rahmukum Allah Maka Diperhatikan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Disuruh Jaga Gitu Kenapa Allah Subhanahu Atau Akan Keadaan Dari mana Manusia Banyak Ini Tau Nanti Manusia Itu Akan Berbuat Seperti Apa Dengan Solat Asar Menjadi Korban Korban Yang bergaib Diakhir Akhirkan Dikorban Korbankan Jengkul Sekali Rahmani Wa 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 Sampai Bersabda Siapa Yang Sholat Dua Waktu Dingin Dia Masuk Surga Apa Itu Dua Sholat Yang Disebut Al Berdain Dua Waktu Dingin Subuh Dan Asar Siapa Yang Sholat Subuh Dan Asar Masuk Surga Berarti Duhur Maghrib Sama Ishak Ditinggal Begitu Tidak Ini Tambahan Fa'idah Ini Tambahan Apa Fa'idah Tambahan Fa'idah Tambahan Keutamaan Bahwasannya Diantara Keutamaan Tambahan Fa'idah Sholat Subuh Dan Sholat Asar Siapa Yang Melaksanakannya Maka Maka Dia Masuk Surga Dan Ada ancaman Berat Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat Asar Secara Spesifik Nabi Nabi Bersabda Mantara Kasolat Al-Asri Fa'idah Habit Amaluh Siapa Yang Meninggalkan Sholat Asar Maka Terhapus Amalnya Siapa Yang Meninggalkan Sholat Asar Maka Terhapus Amalnya Amal Kapan Amal Hari Dihapus Dihapus Sala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para lama Kemudian Menjelaskan Dari sini Kemudian Dikembangkan Siapa Yang Meninggalkan Sholat Secara Keseluruhan Hapus Seluruh Amalnya Tidak Ada Sedekah Bagi Dia Yang Diterima Tidak Ada Puasa Bagi Dia Diterima Ada Orang Zaman Setarang Pos Ramadun Tapi Sholat 5 Waktu Wain Nga Peluk Tau Nga Peluk Nga Peluk Orang Seperti Ini Tidak Dapat Apa Tidak Dapat Apa Hapus Amalnya Bahkan Amal Mas Sholat Yang Lain Hapus Karena Nabi Sallallahu Alihi Wali Was Menjelaskan Perkara Pertama Dari Amal Seorang Hamba Yang Dengannya Dia Akan Dihisab Adalah Sholat Kalau Sholat Baik Maka Seluruh Amalnya Baik Kalau Sholat Rusak Seluruh Amalnya Rusak Jadi Standarnya Itu Ada Sholat Kalau Seorang Tidak Sholat Sama Sekali Hilang Habis Seluruh Amalnya Gitu Ya Dan Nabi Sallallahu Menjelaskan Tadi Siapa Meninggalkan Sholat Asar Habis Amalnya Kapan Hari Itu Habis Ya Kemudian Para ulama Rahim Allah Menjelaskan Barang Siapa Yang Tidak Pernah Mengerjakan Sholat Sama Sekali Maka Seluruh Amalnya Habis Siapa Meninggalkan Pada Hari Tertentu Satu Sholat Tertentu Maka Amal Dia Pada Hari Hari Tertentu Itu Habis Sama Sekali Rahmani Rahim Allah Ya Sama Sekali Rahmani Rahim Allah Ta'ala Kembali Kepada Makna Al-Asr Yang Tadi Itu Waktu Kita Diajarkan Untuk Kembali Memanfaatkan Seluruh Waktu Kita Jangan Kita Tertipu Dengan Waktu Nabi Sallallahu Assalam Pernah Mengatakan Nikmatani Magbunun Fima Ghazirun Minannas Ada Dua Nikmat Yang Banyak Diantara Manusia Tertipu Dengan Keduanya Atau Tertipu Oleh Keduanya Asihat Walfar Sehat Dan Masa Luang Banyak Orang Tertipu Dengan Masa Sehat Dan Masa Luang Ada Orang Sehat Tapi Tidak Punya Waktu Luang Sibuk Dengan Dunianya Tertipu Ya Ada Orang Punya Apa Namanya Waktu Luang Tapi Sakit Juga Tidak Bisa Berarti Berarti Ada Orang Sehat Punya Waktu Luang Tapi Sok Sok Sibuk Sehat Punya Waktu Luang Kemudian Dia Sok Sok Sibuk Tidak Dimanfaatkan Males Ini Juga Adalah Orang Yang Tertipu Yang Dikatakan Al Waktu Kasif Waktu Itu Seperti Pedang Pedang Itu Maksudnya Membabat Kalau Kamu Tidak Mengambilnya Kamu Akan Dibabat Sama Sama Waktu Tersebut Jadi Kalau Kamu Tidak Sibuk Menyibukkan Dan Jiwamu Juga Tidak Menyibukkannya Dengan Kebenaran Ketaatan Kebaikan Yang Manfaat Yang Berpahala Maka Dia Akan Menyibukkan Kamu Dengan Yang Batil Kenapa Dasarnya Kita Tidak Punya Waktu Kosong Punya Tidak Waktu Kosong Tidak Lapo Lapo Isau Tidak Lapo Lapo Isau Isau Tidak Lapo Lapo Meneng Tidak Lapo 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 Ya Orang Meneng Tidak Lapo 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 Minimal Namun Kan Lapo Lapo Ya Gak Isau Manusia Kosong Pleng Pasti Ada Yang Dia Kerjakan Pasti Ada Yang Dia Pikirkan Kalau Kosong Pleng Beneran Kendeng Betul Kami Kira Belas Kendeng Setan Setelah Kita Masih Punya Akal Tidak Bisa Kita Kosong Tidak Bisa Kalau Tidak Disi Dengan Kebaikan Maka Pasti Disi Dengan Kebatilan Minimal Kesiasiaan Minimal Kesiasiaan Yang Tidak Ada Faitah Sama Sekalian Rahimani Rahimankum Allah Apalagi Sekarang Kita Menyibukkan Kita Betul Ini Menyibukkan Kita Masya Allah Sama Sekal Rahimani Rahimankum Allah Lebih Sering Menjamah Ini Daripada Menjamah Al-Quran Sama Sekalian Rahimani Rahimankum Allah Oh Enggak Ustaz Ustaz Harus Usnudun Di Dalamnya Ada Mus'af Saya Jaman Untuk Baca Mus'af Iya Sama Sekalian Rahimani Rahimankum Allah Al-Imam Adul Qayyim Rahimah Allah Beliau Mengatakan Ido'atul Wakti Asyadu Minal Mawti Menyanyiakan Waktu itu Lebih Berat Daripada Kematian Lianna Ido'atul Wakti Tatta'uka Anillahi Wadaril Akhirah Kenapa? Karena Menyanyiakan Waktu Itu Memutus Hubunganmu Dari Allah Dan Negeri Akhirat Waktu kita Siasiakan Misalkan Tanpa Zikir Mengingat Allah Tanpa Kebaikan Itu Kita Memutus Hubungan Kita Dengan Allah Dan Akhirat Artinya Apa? Kita Tidak Dapat Apa-apa Nanti Akhirat Waktu itu Siasiakan Sementara Kalau itu Kematian Apa? Ya Tau Ka'anid Dunya Ahli Hanya Mutus Kamu Dari Dunia Dan Penguninya Selesai Kalau Mati Kan Selesai Putus Hubungan Dari Dunia Tapi Kalau Menyanyi Waktu Maka Memutus Dari Akhirat Sampai Sekalian Rahim Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wala Sallam Pernah Menjelaskan Iqtanim Hamsan Qoblah Qomsin Wah Ini dulu Apa namanya Materi Cerama Viral Dulu Ini Disampaikan oleh Kayetiz Zaiduddin Amr Zad Saya masih kecil Ini Betul? Sering Kita mendengar Iqtanim Qomsan Qoblah Qomsin Manfaatkan Waktu yang lima Sebelum Datangnya Yang lima Masa mudamu Sebelum Masa Tuamu Masa Sihatmu Sebelum Sakitmu Masa Kayamu Sebelum Miskinmu Kemudian Masa Luangmu Sebelum Sibukmu Hidupmu Sebelum Matimu Kita disuruh Untuk memanfaatkannya Jamah Sekalian Rahmani Rahim Masa Muda Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Menjaga Nilai Tuwe Kalau sudah Tua itu Banyak Aktivitas Berkurang Tapi Kalau Masa mudanya Istiqamah Maka Kekurangan Dia di Masa muda Tetap Mengalir Kepada dia Kekurangan Dia di Masa tua Maka Pahala Masa muda Tetap Mengalir Kepada dia Saat Saat sehat Saat sehat Demikian Manfaatkan Sehat Keketatan Kepada Allah Jaga Nilai Loro Agar Saat Sakit Pahala Mengalir Seperti Mengalir Saat Sehat Masa Kaya pun Demikian Manfaatkan Kekayaan Kepada Allah Agar Apa Jaga Nilai Melarat Karena Dunia Bisa Dibolak Balik Kadang Orang Dilapangkan Rizkinya Kadang Disempitkan Kan Gitu Ya Bisa Terjadi Namun Jangan Khawatir Mereka Yang Dulunya Kaya Banyak Taatnya Kepada Allah Banyak Berimpak Banyak Sedegah Banyak Melakukan Kebaikan Dengan Hartanya Suatu Ketika Jatuh Miskin Tidak Bisa Lagi Tapi Niatnya Sudah Dapat Seandainya Aku Kaya Dulu Dan Itu Sudah Terbukti Saat Dia Kaya Beda Orang Yang Tidak Pernah Kaya Ngomong Aku Soge Aku Ngining 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 Iya Kadang Kadang Orang Menjep Mbela Ini Turun Ruh Dua Oke Ngomong Belum Terbukti Tapi Kalau Orang Itu Habis Kaya Kemudian Miskin Lalu Dia Niat Dan Saat Kaya Memang Dia Bener Bener Banyak Berimpak Itu Sudah Terbukti Maka Begitu Dia Miskin Mengalir Terus Pahala Kepada Dia Maka Istiqomah Itu Saat Kita Diberi Oleh Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Jagani Saat Kita Nikmat Itu Dijabut Agar Bahaya Tetap Mengalir Karena Allah Maka Apa Darinya Nabi Bersabda Siapa Yang Safar Atau Dia Sakit Ditulis Untuk Dia Pahalanya Seperti Hanya Dia Biasa Mengerjakannya Saat Mungkin Nggak Safar Dan Saat Sehat Nggak Sakit Jadi Tadkalah Kita Uzzur Dapat Uzzur Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Nggak Bisa Beraktivitas Dengan Aktivitas Yang Biasa Kita Kerjakan Sebelum Uzzur Bahaya Itu Tetap Mengalir Sama Sekarang Rahman Makanya Harus Kita Manfaatkan Potensi Kita Sekarang Ini Apa Yang Bisa Manfaatkan Jaga Nile Jange Gai 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 Njagani Nama Bahasa Indonesia Njagani Njagani Antisipasi Sebagai Antisipasi Agar Kita Dapat Pahala Saat Potensi Itu Dicabut Sama Allah Subhanahu Wata Dari Diri Kita Sama Sekarang Rahman Rahman Allah Ada Seseorang Yang Rutin Apa Namanya Memberikan Bagian Dari Rizkin Tiap Bulan Rutin Bagian Dari Rizkin Langsung Dipotong Diberikan Ke Mana Namanya Ke Lembaga Langsung Diberikan Apa Namanya Dia Berkata Mumpung Saya Masih Kerja Ya Mumpung Saya Masih Masih Kerja Dan Mumpung Saya Masih Punya Gaji Ya Nanti Nanti Kalau Saya Sudah Tidak Kerja Sudah Pensiun Begini Belum Tentu Belum Tentu Maka Saya Jangan Khawatir Nanti Kalau Sampai Suatu Ketika Sudah Tidak Bisa Seperti Ini Pahla Tetap Mengalir Sama Orang Baik Tidak Akan Dizeset Kebaikannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Beralih Setelah Memanfaatkan Waktu Kita Beralih Kepada Al-Iman Pengen Selamat Agar Tidak Merugi Gitu Ya Kalau Tadi Itu Pengen Selamat Agar Tidak Merugi Adalah Memanfaatkan Waktunya Dengan Sebaik Baiknya Memanfaatkan Waktu Dalam Apa Dalam Empat Perkara Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Apa I Iman Dan Iman Itu Tidak Bisa Kokoh Di Dalam Dada Tidak Akan Mendasar Dalam Dada Tidak Akan Melekat Kuat Di Dalam Dada Tanpa Il Ilmu Maka Harus Belajar Ilmu Dan Ilmu Yang Benar Dan Ilmu Yang Benar Itu Adalah Allah Allah berfirman Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wassalam Bersabda Ilmu Mana Yang harus kita Belajari Ilmu Yang Wajib Untuk kita ketahui Kaitannya kita Beribadah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa'ala Dimana Menuntut Ilmu Itu Hukumnya Fardu Ain Bukan Fardu Kifaya Menuntut Ilmu Hukumnya Fardu Ain Bukan Fardu Kifaya Wajib Kita Menuntut Ilmu Sepanjang Masa Tidak Boleh Tidak Boleh Kendor Tidak Boleh Pray Nuntut Ilmu Tidak Pray Tidak 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 Pokoknya Harus Selalu Berkaitan Dengan Ilmu Disebutkan Dalam Subhadis Kun Aliman Jadilah Kamu Sebagai Seorang Alim Tidak Bisa Bukan Orang Alim Muta'alim Penuntut ilmu Penuntut ilmu Penuntut ilmu ini Saya bawa rekaman saja Muta'alim 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 Penuntut ilmu Maka apa Ada yang tahu Kuna'alim Muta'alim 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 Atau pendengar Nah pendengar Ngaji Ini pendengar Ini pendengar Ini mustah Mustah Bagus Luar biasa Kadang-kadang Misalkan orang ngantuk Tidak bisa tidur Yang majelis Taklim Ini urur-urur Pemenang Sendan Sembucum Dingklo Wajilu Maratrun Nikmat Tapi itu Mustahami Itu Tidak keluar dari Kebaikan Dia ada dalam Majelis Kebaikan Dia dalam Majelis Ampunan Dari sisi Allah S.W.T Kalau dia lakukan hal itu Di rumah Tidak dapat pahala Tidak dapat pahala Tidak dapat pahala Tapi kalau dia Itu di Masjid-masjid ilmu Masjid Turu Gajar Tidak Insya Allah Insya Allah Nabi mengatakan La yashqa jali suhu Tidak akan Susah Sengsara Orang yang duduk Duduk bersama Dengan mereka Tidak ada orang Nabi S.W.T Menjelaskan Bahwasannya Allah S.W.T Menurunkan Maufirannya Menurunkan Ampunannya Keberkahannya Dan doanya Para malaikat Kepada majelis ilmu Dan orang yang Hati di majelis ilmu Lalu Nabi mengatakan Ada orang Ya Rasulullah Datang ke majelis ilmu Bukan untuk Mendengarkan majelis ilmu Tapi ketepaan Niyati Tidak untuk Majelis ilmu Misalkan Mau bertamu Ke rumahnya Pak Bambang Ada acara apa Urusan apa Ada ngaji Akhir melok Lunggu Niyati Bertamu Bertamu Bukan niat Bukan niat Bukan niat ngaji Atau niati Nagih utang Ada yang di majelis itu Yang punya Utang Telah Oh no Tenteni Akhirnya ditunggu Sama dia duduk Sambil Mendengarkan Dia bukan Muta Apa namanya Bukan Alim Bukan Muta Alim Bukan Dia Mustah Mustahami Jadi Mustahami Dia Maka Hata orang Seperti Kata Nabi Orang Yang duduk Duduk Bersamanya Tidak Akan Susah Dan yang Keempat Muhibban Pecinta Bukan Alim Bukan Muta Alim Bukan Mustahami Tapi Muhib Pecinta Dia mencintai Majelis Ilmu Konsumsi Nih Toko Mungkin Nggak hadir Tapi dia Membantu Beli Kamera Beli Laptop Kadang-kadang Orang seperti itu Di Fasilitas Tapi Nggak Tuko Ini namanya Muhib Pecinta Pecinta Wih Lumayan Wih Luar biasa Masih ada Manfaat Manfaatnya Kalau nggak bisa Begitu Minimal Jangan Membenci Ini orang Yang kelima Kamu Jangan jadi Orang yang kelima Maka Kamu akan Binasa Yang kelima Itu siapa Bukan Alim Bukan Muta Alim Bukan Mustahami Bukan Muhib Yang kelima Pembenci Pengusur Pengusir Dan semacam-macam Maka dia akan Binasa Di sisi Allah Jangan sekalian Rahimani Warahmukum Allah Ya Jadi Menuntut ilmu Itu wajib Pokoknya hidup kita Jangan lepas dari ilmu Nggak boleh lepas dari ilmu Kemana saja harus dengan ilmu Nggak boleh lepas dengan ilmu Harus selalu berhubungan Gitu ya Berkoneksi Atau minimal Bersinggungan Gitu ya Ngerempet-ngerempet Dengan ilmu Begitu Pokoknya jangan sampai jadi orang yang kelima Tadi itu Yang nggak alim Mis alim Nggak Muta alim Nggak Mustahami Ya ora Cinta ya ora Gitu ya Orang yang acuh Tak acuh Ya Tak acuh Tak acuh Dengan ilmu Dan seterusnya Jadi pokoknya hidup kita harus berkaitan dengan ilmu Sekalipun tidak mesti setiap orang diantara kita jadi alim Tidak harus Gitu ya Tidak Tidak harus Gitu ya Minimal adalah amil Mengamalkan ilmunya Yang penting kan Innal ladina amanu Wa amilu solihat Iman A Amal Jadi yang tuntut dari kita itu semua adalah amalnya Ilmu ini Waki-waki Tapi nggak ngamal Sia Sia-sia Gitu ya Masih lebih baik Orang yang dia beramal di atas ilmu Sekalipun Nggak tahu rinciannya Ilmu Rincian kan nggak wajib Setiap orang tahu rinciannya Tidak-tidak tahu Taburatul ikram apa dalilik Sembo Gitu ya Cara rokok Cara sudia Tahu dia berdiri di atas ilmu Apa dalilik Tapi dia berdiri di atas ilmu Ngaji Cuma Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Sementing Rucaranya Yang benar Apa Amal Nah begitu Itu sudah Bagus Tidak setiap kita Dituntut Untuk Hapal Dan Setiap kita Kalau yang mendengar Tinggal Mengamal Mengamalkan Amalkan Apa yang telah Diterima Apa yang telah Didengar Dibaca Diamalkan Begitu Karena tuntutan Daripada ilmu Itu adalah Amal Jamaah sekalian Rahimani Rahimankum Allah Ya jamaah sekalian Jadi Tolabul ilmi Faridah Menuntut ilmi Itu hukumnya Wajib Ya hukumnya Adalah Wajib Kalau kita Tidak berilmu Jamaah sekalian Rahimani Rahimankum Allah Maka konsekuensinya Kalau itu adalah Amal Maka amal itu Bisa jadi rusak Nggak diterima Nabi bersabda Siapa yang beramal Yang bukan urusan kami Maka itu tertolak Dia beramal Tidak di atas Ilmu Ya Seperti Kenapa jenisnya Anut-anutan Anut-anutan Baik Yang bagus Ini Maka agama kita Bukan anut-anutan Agama kita Berdiri di atas Dalil Di atas Kala Allah Kala Ar-Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wassalam Jamaah sekalian Rahimani Rahimankum Allah Makanya Di dalam Matan Zubat Disebutkan Wa kulluman Bi ghairi ilmin Ya'amalu A'amalu Mardudatun Latubbar Setiap orang yang Tanpa ilmu Dia beramal Maka amalnya Tertolak Tidak Diterima Ya Tertolak Tidak Diterima Nah Tertolak Kita belajar ilmu Ilmu mana Yang paling Urgen Ilmu mana Yang paling Penting Maka Ilmu yang Menjadi Kuncinya Sorga Apa yang menjadi Kuncinya Sorga Tauhid Ya Ini adalah Ilmu Kunci Sorga Sebelum yang lainnya Ini yang paling Urgen Paling Penting Kenapa Karena ini Merupakan Syarat Diterimanya Seluruh Amal Ya Akidah yang lurus Akidah yang benar Tauhid yang mantap Ya Ini yang menjadikan Amalnya Diterima Jadi Kita Kalau membaca Di media sosial Sekarang itu Ada Sebagian Dari Orang-orang Kafir Nama Jangan Nyobat Nama Posok Betul Ngasel 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 Rasanya Ngasel Ngasel Saur Melok Saur Buka Melok Buka Ya Saya Baca Tadi itu Apa namanya Alhamdulillah Sudah Ikut Puasa Tiga hari Tapi Dia tidak Mengucapkan La ilaha Illallah Diterima Oh Nah Diterima Ya Kenapa Syarat Diterima Ini adalah kalimat La ilaha Illallah Jika ada pengalaman Waktu saya dulu Di babet Suka seperti itu Ada Gak tahu Kayaknya Pernah cerita Ya Jadi ada Apa namanya Teman Yang dia punya Sebubu Sebubunya ini Nasroni Tapi tinggal Serumah Kebetulan Yang Nasroni ini Adalah Kepala Pabriknya Kepala Pabriknya Saat itu Dia diangkat Jadi kepala Pabrik Ya Lalu tinggal Di rumah Bersama Dengan Sebubunya Sebubunya itu Teman-teman Saya Di Pabrik Dia cerita Eh Kepala Pabrik Melok Poso Nasroni Orang Jawa Waktu itu Saya masuk Ke ruang Lab 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 Di lab Di ruang QC Saya masuk Kesana Pas adhan Maghrib Sisi kepala Pabrik itu Alhamdulillah Waktu Masuk ke ruangnya Buko Jadi dia ikut Sahur bersama Dengan sepubu Sebubunya Dia juga ikut Berbuka Hormat Masya Allah Hormat gak itu Hormat sekali Sama Kerabannya Sebubunya Yang muslim Tinggal di rumah Dia ikut puasa Menghormati Sebubunya Masya Allah Tapi diterima gak Kira-kira Kenapa Karena dia tidak Mengucapkan La ilaha Illallah Sama Sya Allah Walaikum Allah Maka Belajar Tauhid Belajar Akidah Yang itu Merupakan Yang kunci masuk surga Itu Pondasi Perkara yang Paling utama Dan harus Diutamakan Jamaah sekali Rahman Rahman Makanya Sebuah hadis Dari Juntub Bin Abdillah Dia berkata Dulu kami bersama Dengan Nabi S.A.W Dulu kami itu adalah Remaja-remaja Yang hampir balik Mendekati balik Ya Maka kami belajar Iman Sebelum Al-Quran Ya Jadi Kami belajar Iman dulu Sebelum Belajar Al-Quran Kalau di masyarakat kita Gimana Al-Quran Summa Tidak belajar Tidak belajar Dengan Dengan hafal Jamaah sekali Rahman 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 Ya Itu beda Beda Metode Dan beda Yang diajari Kalau Kalau kita Wah ya Medet Kalau Ngajari Anak Langsung Dengan Apa Habalannya Tanpa Dia bisa Baca Dulu Menalkin Kenapa Itu bukan Bahasanya Itu bukan Bahasanya Maka Jelas Diajari dulu Cara Baca Baca Diajari dulu Sambil Berjalan Kita Ajari Dia Iman Sambil Cara Baca Al-Quran Ya Kalau Kemudian Dia sudah Bisa Baca Al-Quran Baru Kemudian Kita Ajarkan Isinya Al-Quran Mereka Suruh Mengapal Lalu Isinya Al-Quran Jadi Iman Pokok Paling Utama Karena Dengan Iman Inilah Yang Nanti Akan Kita Bawa Saat Kita Ada Di Alam Kubur Kita Allah Subhanahu Berfirman Allah Akan Kokokkan Teguhkan Orang Orang Yang Beriman Itu Dengan Ucapan Yang Kokok Yang Teguh Di Kehidupan Dunia Dan Kehidupan Akhir Di Dunia Dikokokkan Sampai Wafatnya Di Atas Kalimat La Ilaha Ilallah Akhir Kehidupannya Ditutup Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Saat Di Dalam Kuburnya Ditanya Oleh Para Malaikat Mungkar Nakir Dia Menjawab La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Maksud Yusabbit Allah Lathina Aman Bil Qawli Thabiti Fil Hayati Dunyi Awafil Akhirah Sama 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 Sekalian Rahman 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 Ilmu Yang Dibawa Yang Menjadi Kunci Keselamatan Kan Kunci Keselamatan Pertama Saat Kita Setelah Wafat Kuburan Kalau Kubur Selamat Setelahnya Lebih Selamat Kalau Kuburan Selamat Setelahnya Tambah Naman Kuburan Selamat Maka Setelahnya Teman Naman Oleh karena Itul Al-Bara Bin Azib Dia menceritakan Seorang Muslim Jika Dia ditanya Di dalam Kuburnya Dia akan Bersaksi Itulah Ucapan Firman Allah Sama Sekalian Rahimani Rahimukum Allah Maka Ini Perkara Yang Paling Penting Untuk Kita Belajari Pertama Kalinya Adalah Masalah Tauhid Dan Itu Adalah Inti Dakwah Seluruh Rasul Seluruh Nabi Semuanya Mengawali Dakwah Mereka Dari Tauhid Karena Ini Dasar Pondasi Landasan Utama Begitu Kalau Pondasi Dasar Landasan Utama Ini Remek Maka Amal Sholeh Di atasnya Juga Remek KB Remek Semua Ambruk Sia-sia Bentuk Kesiasiaan Seperti Apa Ada Ada Orang Contohnya Yang Fenomena Terjadi Di Masyarakat Itu Ada Orang Ngarak Sesajen Larung Pantai Selatan Suno Dibikul Dibikul Ambil Ucapkan La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Manfaat Ngarak Sesajen Ya Katih Dihuncal Sekoro Mocot Tauhid Kalimat Tauhid Nah Itu Fenomena Kalau Apa Amal Dibangun Tidak Di atas Dasar Yang Bener Akhirnya Sia-sia Semua Sudah Maka Amal Yang Ada Di atas Rusak Semuanya Rahimani Rahimah Rusak Jadi Kalau Agama Apa Namanya Akidah Dasarnya Tauhid Mantap Itulah Yang Terjadi Yang Mas Rahimani Rahimah Kumbuh Allah Ya Nah Dalam Sebuah Sair Masuk Allah Imam Syafi Rahimah Allah Menjelaskan Ya Menjelaskan Tentang Apa Tentang Ilmu Beliau Pernah Menjelaskan Akhi Wai Saudaraku Lantanal Ilma Illa Bisiddah Kau Tidak Akan Bisa Meraih Ilmu Kecuali Dengan Enam Perkara Saumbi Aku akan Beritakan Kepada Kamu Rinciannya Dengan Penjelasan Yang pertama Adalah Zakaun Cerdas Menuntut ilmu Butuh Cerdas Nah Kecerdasan Orang Itu Berbeda Beda Penangkapan Orang Berbeda Beda Kadang Orang Itu Tunggal Guru Tunggal Buku Tunggal Koncoturu Nah Ya Pondok Misalkan Tapi Ternyata Keluar Berbeda Zama Sekal Rahmani Rahmukum Allah Ada Apa namanya Orang Beberapa orang Masuk ke pondok Pesantren yang sama Pondok Pesantren yang sama Satu keluar Jadi Kiai Yang satu Keluar Jadi Pendekar Yang lain Keluar Jadi Dokun Yang lain Keluar Jadi Wengkendeng Zadab Jadi Keluarnya Macem Macem-macem Sesuai dengan Apa itu Kecerdasannya Iya Kemudian Pola pikirnya Yang Sini Yang jadi Kiai Yang dia Belajari Quran Hadis Yang dia Belajari Ilmu Fikih Tafsir Keluar Jadi Kiai Sini Jadi Pendekar Kanuragan Yang dia Belajari Adalah Ilmu Kanuragan Karena Ada Pondok Itu Macem-macem Komplit Akhirnya Keluar Jadi Pendekar Karena Dipelajari Ilmu Kanuragan Zikir Apa Cik Isau Mencolok Zikir Apa Cik Isau Ngawang Zikir Apa Cik Masem-macem Keluar Jadi Pendekar Punya Pondok Pesantren Tapi Pendekar Jadi Bukan Pondok Pesantren Jadinya Padepokan Yang lain Jadi Dukun Karena Yang Dipelajari Cara Nambani Caranya Nyubuk Macem-baca Apa Ini Macem-macem Kita Nggak Bahas Hukum Jadi Kita Bahas Keluarannya Kita Apa Hasil Yang lain Jadi Gila Zatab Kenapa Yang Dipelajari Firit Firit Yang Nggak Gena Dia Mengamalkan Yang 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 Gila Sama Sekali Nah Itulah Jadi Zaka Kecerdasan Yang Berikutnya Wahir Sun Ya Kherson Itu Semangat Wajid Tihadun Kesungguhan Wabul Ghatun Dan Modal Memang Menuntut Ilmu Butuh Modal Gratis Gratis Menuntut Ilmu Butuh Modal Ada Seorang Cerita Salaf Dia Adalah Seorang Mujahid Dia Dia Membeli Budak Lalu Budak Itu Dia Nikahi Setelah Dia Nikahi Maka Ditinggal Sama Dia Dikasih Uang 30.000 Dinar 30.000 Dinar Wah Ini Ditinggal Tapi Sembotol Telung Polu Dinar Sat Dinar Ini 4 Gram Mas Gampang Ini Sat Gram Sejuta Berarti Petang Juta Pink Telung Polu Eng Ditinggal Terus Ditinggal Tidak Main-main 30 Tahun Tidak Pulang Gelem Bo Tidak Mau Anjir Namanya Aku Ceritakan Sampai Ditinggal 30 Tahun Tidak Pulang Untuk Berjiat Ikut Perang Ikut Pasukan Kaum Muslim Ikut Perang Memang Hero Hero Muja Muja Tapi Istri Ditinggal Di 30 Dinar Pirok Di Konversi Sekarang Gampang Petang Juta Pink Telung Bolo Eh Winen Wah Akan Wule Miliaran Ya 30 Dinar Ditinggal Pamit Gitu ya Saya gak tau Kapan pulang Kapan pulang Tapi dikasih uang segitu Loh Ya Ditinggal 30 tahun berikutnya Dia pulang Dia dapati rumahnya Pancet Kayak gitu Seperti dia tinggal 30 tahun yang Yang lalu Ya Seperti Pancet Pancet Seperti Sedia kalah Gak berubah sama sekali Dia masuk ke rumahnya Namanya rumahnya sendiri Kan gitu ya Gak ada kedua pintu Mereka dibuka Mereka melbu Seluruh Assalamualaikum Mereka melbu Di dalam rumah Ada pemuda Pemuda ini pencemburu Kok mereka Lanang melbu Dikelut Ya Pukul-pukulan Sama Pemilik rumah asli Ibunya keluar Gitu Hei Hei Ocok tukar Ini ku bapakmu Hei ku bapakmu Setelah 30 30 tahun Kemudian Setelah itu dikenalkan Kalau itu bapaknya Seluruhnya Lalu Berangkat ke masjid Di masjid Ternyata yang mimpin pengajian Anaknya Gitu ya Yang ngasih Yang jadi ulama di masjid itu Siapa Anaknya Dia pulang Kemudian Tanya kepada Istrinya Aku dulu kamu Aku tak tinggali Yang 30 ribu Kamu buat apa Itu hasilnya Yang ngisi pengajian tadi Dibuat Mbiayai Anaknya Untuk Untuk apa Untuk menuntut ilmu Main-main 30 ribu Gitu ya Memang menuntut ilmu Butuh Butuh modal Gitu ya Tak boleh kita itu Pelit di dalam Apa namanya Membiayai Anak kita Untuk menuntut Ilmu Larang-larang Bayaron Wai Gitu 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 Jama sekali Rahman Dan itu Merupakan amanah Dan itu amanah Itu Ibu tadi itu amanah Dia tidak gunakan Uang itu untuk Untuk yang lain Gitu ya Rumahnya Seperti 30 tahun Yang Yang lalu Gak berubah Semuanya diberikan Untuk Pendidikan Daripada anaknya Dan berhasil Anaknya menjadi Seorang Ulama Nah itulah Jamaah sekalian Rahimani Rahimah Kemudian Wasuh batu ustazin Menemani ustaz Waktu lu zamanin Dan Butuh waktu yang Lama Jadi menuntut ilmu Untuk kesabaran Dan butuh Mulazamah Dengan seorang Guru Jangan penuntut ilmu Jangan penuntut ilmu Jangan penuntut ilmu Hanya dengan buku saja Gak mau Gak mau Gak mau ke guru Buku Gak mau ke guru Wah jadi setan Jadi setan nanti Jamaah sekalian Rahimani Rahimah Nanti Gara-gara Salah baca Kalau buku terjemahan Begini kan Gampang Buku kitab-kitab kuning Gundul Sampai salah baca Salah harokat Kan sesat Betul Sesat Makanya Baca Jadi yang baca Itu harus di cross check Dengan guru Gurunya Benar gak ini Cara bacanya Jamaah sekalian Rahimani Jangan sampai salah faham Kalau salah faham Fahamnya Salah Ini repot Ya Salah faham Isis-isis disepura Salah faham Salaman mari Salah faham Faham salah Nah ini Jamaah sekalian Rahimani Jadi itu Ilmu Ya Ilmu dan iman Gak bisa Lepas Yang berikutnya adalah Beramal Ini tuntutan daripada ilmu Dan iman Jadi kita dituntut Untuk beramal soleh Sama sekalian Rahimani Rahimah Kumbukullah Kutala Ya Dituntut beramal soleh Setelah kita ngaji Seperti ini Misalkan banyak pengajian Dimana-mana Sering saya ingatkan Teman-teman itu Ngaji itu bukan Sekedar gerudak Geruduk Kesana Kemari Gero 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 Amal Karena intinya adalah pada Amalnya Bukan pada gerudak Geruduk Bukan pada Hanya sekedar Rame Di Pengajian Sama sekalian Rahimani Rahimah Kumbukullah Bukan banyak Banyaan Orang Justru Sedikitnya Orang itu Menunjukkan Keikhlasan Begitu Sedikitnya Orang itu Menunjukkan Keikhlasan Kita ada punya Satu majelis Awalnya Banyak Sekali Sekarang tinggal Cuman Beberapa orang Saja Ini orang-orang Ikhlas Insya Allah Artinya apa Yang seperti itu Yang Apa namanya Sekalipun hanya Satu orang Yang datang Itu patut Untuk Di Di Bela Kalau bagi saya Seperti itu Sekalipun hanya Satu dua orang Yang datang Tapi ini adalah Orang-orang Pilihan Yang dia datang Itu murni Karena ingin Mencari Mencari ilmu In menutup ilmu Bukan karena Gerudak Geruduk sana Dan sebagainya Jadi inti Adalah Beramal Beramal Salih Disebutkan oleh Para ulama Siapa Mengamalkan Apa Yang telah Dia ketahui Yang dia Telah berilmu Dengannya Allah akan Berikan Kepada dia Warisan Warisan apa Ilmu Yang dia Tidak Mengetahuinya Dikasih Pemahaman Sama Allah Dia punya ilmu Kemudian diamalkan Dia dikasih Pemahaman Seperti Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Menjelaskan Bahwasannya Bisa jadi Seseorang itu Datang Dengan Membawa Fikih Kepada Orang Apa namanya Yang tidak Fakih Maksudnya Apa Dia bawa Hadis Yang bawa Ini lo gak Faham Isi Daripada Hadis Itu Dia bawa Kepada Orang Yang gak Pernah Tahu Isi Hadis Itu Begitu Dibacakan Dia langsung Faham Maksudnya Ini Jadi Ada orang Bawa Hadis Yang gak Faham Padahal Dia yang Apel Hadis Itu Dia Bawa Maksudnya Dia bawa Kepada Orang Yang Tidak Tahu Hadis Itu Tapi Begitu Dia mendengar Langsung Faham Dari ilmu Yang dia Belajari Diberi Firasat Yang kuat Ilham Yang Yang kuat Maka Kita harus Mengamalkan Ilmu Jangan Sampai Kita Tidak Mengamalkan Ilmu Ada Ancaman Berat Diatankan Seorang Lelaki Nanti Pada Kiamat Dia Dilemparkan Ke neraka Kemudian Dia Perputar Ususnya Memburai Di neraka Lalu Dia Muter Seperti Keledai Yang Muteri Tempat Gilingan Gandum Muter Seperti Itu Manusia Berkumpul Kepada Dia Lalu Mereka Berkata Masyaknuk Apa Urusanmu Bukana Kamu Dulu Merintah Kami Kepada Yang Ma'ruf Lalu Melarang Kami Dari Yang Mungkar Maka Dia Jawab Kumpu Amur Kumpil Ma'ruf Wala Atih Dulu Aku Merintah Kalian Yang Ma'ruf Tapi Aku Enggak Mendatanginya Wala Aku Melarang Kalian Dari Mungkar Malah Justru Aku Yang Mendatanginya Wah Ini Hadis Yang Paling Ditakuti Mungkar 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 Sama Sekarian Rahimah Rahimah Kumpul Allah Kutahala Itu pun Bukalanya Berlaku Bagi Para Bagi Kita Semuanya Gitu Ya Ojo Sampai Bapak Larang Anak Ojo Ngerokok Bapak Dijuntui Sama Bapak Sama Sekarang Rahimah Rahimah Kumpul Sampai Ngerok Bapak Ngerok Ngerok Bapak Ngerok Gak Isok Gitu Ya Anak Itu Kopi Paste Yang Gitu Dari Orang Tua Orang Tua Ngerok 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 Gitu 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 Ya Sampai Ngerok Bapak Ngerok Ngerok Ditiru Ngerok 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 Toba Baru Ngerok Ngerok Toba Toba Dari Keburukan Keburukan Tadi Itu Baru Dan Anak Bisa Ngerok Tapi Ngerok Ngerok Sama Sekali Rahimah Ngerok Ngerok Kita Khawatir Masuk Dalam Hades Ini Sama Sekali Karena pada dasarnya Tidak ada bedanya antara orang bodoh Orang bodoh Dengan orang yang alim Punya ilmu tapi tidak mengambangkannya Itu tidak ada bedanya Apa bedanya? Cuma yang punya ilmu menang gaya Menang apa? Menang gaya Amal Ya sudah ambil orang bodoh Sehingga tidak ada ilmu Apa bedanya? Tidak ada bedanya Yang dituntut adalah amalnya Baik itu sama sekalian Kalau ada pertanyaan Mending mana orang bodoh Tapi beramal dengan orang pintar Sehingga beramal Ibu-ibu pilih pun di ibu Nyantai mohon bu Serius-serius Uang bodoh Tapi beramal Dengan orang alim Tapi tidak beramal Mending mana Karena itu dua hal tidak bisa disandingkan Kenapa penyebutnya tidak ada yang sama Betul tak? Tidak boleh mendukur jeninya Pecahan mendukur jeninya Pembila Penyebut Penyebutnya harus sama dulu Baru bisa dibandingkan Paham disini? Bodoh amal Amal bodoh Gak amal bodoh Nah mending Amal bo Bodoh Nah harus disamakan dulu Bodoh-bodoh Amal-amal Pinter-pinter Kan begitu Harus ada yang sama Nekapodo kafe Gak ada disanding Ya maska Intinya ada pada amal Yang penting adalah Amalnya Maska Gak apa-apa Masih jadi orang bodoh Yang penting Amal Amal Ya kak ngunuh juga Ya kak ngunuh juga Kenapa? Orang yang beramal Bukan orang bodoh Buktinya apa? Dia beramal Berarti dia bukan orang Orang bodoh Begitu Cuman mungkin rincian Singkaru Rincian Singkaru Dia amal mulai dari takdir Sampai salam Bener Kabe Dalili Apa? Aroh Kan takon aku Dalili Takon aku Takono ustad Nah Takon aku Berjumah Kan ambil aku Kodoh Ya Baik Ya Ya Makanya Disebutkan oleh para ulama Orang yang Orang yang belajar ilmu Menuntut ilmu Masya Allah Kemana-mana Pengajian ilmu Tekok Wapai Tekok Tapi gak diamalkan Hal itu tidak akan menambah Lam Ya Desitu ilah Gibron Gak nambah Kecuali sombong Saja Kakean ngaji Tidih ah Amali Hanya Jadi sombong Sombongan Majelis ilmunya Hanya majelis Ake-akean Hanya sekedar Kenapa Ake-akean Sombong-sombongan Seputu Cekrek Majelis Alhamdulillah Kita gak butuh Itu semua Ya Kita gak butuh Dalam majelis ilmu Itu Ake-akean Banyak-banyak Rame-rame Yang gak butuh Yang kita butuhkan Sekalipun orangnya sedikit Ngaji dia Diamalkan Itu yang manfaat Banyak Tapi gak diamalkan Kata para ulama Tidak Nambah dia Kecuali Sombong Nah ini yang Kita Menjauh darinya Jemaah sekalian Rahimani Rahimakum Allah Ya Imam Azhabi Rahimallah berkata Amal yu Ada pun hari ini Di masa Imam Azhabi Fama Bakya Minal Ulum Mil Kalila Maka Tidak Tersisa Dari Ilmu Yang sedikit Illal Kalil Fi Unasin Kalil Kecuali Pada yang sedikit Pada manusia sedikit Ma'akallah Menyakmal Minhum Betapa sedikitnya Orang yang Mengamalkan Dari orang-orang Yang sedikit itu Ilmu Sekarang Wisala Menung Menung Sane Mek Tidik Seng Tidik Seng Ngamal Naya Mek Tidik Begitulah maksudnya Faham Gitu ya Fahasbun Allahu Nirmal Wakil Kata Imam Azhabi Rahimallah Itu di masa Imam Azhabi Itu di masa Kemasan Ilmu Belum Mengatakan Ilmu ini Sedikit Di tengah manusia Yang sedih Sedikit Nah di tengah Manusia sedikit Yang amalkan Sedih Sedikit Gimana kalau Beliau sekarang Hidup di zaman kita Apa coba Apa komentari Coba Sama sekali Rahimah Nih Rahimah Kemukau Tala Gitu ya Seng Wake Isine Nyanyi Seng Wake Gitu ya Majelis Katakan Majelis Tapi majelis Nyanyi Semua Majelis Dagelan Nah Beda Antara Nyanyi Tanggapan Ini tanggapan Pengajian Isinya itu Jadi Hanya Sekedar Bilangannya Saja Yang banyak Tapi kosong Dari Amal Sama sekalian Rahimah Makanya Nabi Di antara Doa Beliau Adalah Allahumma Ini A'udhu Bikamin Ilmin Layan Fah Ya Allah Aku berlindung Padamu Dari ilmu Yang tidak Bermanfaat Ya Zama Sekal Rahimah Rahimah Kum Allahu Ta'ala Nah Amal Soleh Setelah Iman Ilmu Amal Soleh Maka Harus Harus Diperhatikan Syarat Beramal Soleh Itu Kan Bahwa Satu Ikhlas Karena Allah Dua Ngikut Sun Ngikut Sun Dimana Fudel Bin Yakun Soaban Lam Yukbal Amal Jika Nggak Ikhlas Maka Tidak Benar Ikhlas Tapi Tidak Benar Amal Jika Dia Ikhlas Tapi Tidak Benar Tidak Benar Itu Tidak Sesuai Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Tidak Diterima Amal Model Ikhlas Ikhlas Aku Mengamalkan Karena Allah Bukan Karena Manusia Tapi Tidak Cocok Sunnah Nabi Ditolak Pun Demikian Sebaliknya Jika Amal Itu Sudah Cocok Sesuai Dengan Sunnah Nabi 100% Tapi Tidak Ikhlas Ria Misalkan Maka Juga Tidak Diterima Hingga Menjadi Amal Yang Ikhlas Dan Benar Ikhlas Lillah Benar Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Waala Alihi Wasallam Itu Poin Yang Kedua Sekarang Poin Yang Ketiga Adalah Mendakwahkannya Menda'wahkannya Jadi Kita Ini Kita Sudah Berilmu Kemudian Kita Beramal Maka Kewajiban Berikutnya Apa Mendakwahkannya Nah Mendakwahkannya Itu Minimal Kepada Siapa Keluarganya Dulu Ku Anfusakum Wahlikum Nara Jaga diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Dakwai dulu Keluarganya Solehkan Keluarganya Jawa Sekalian Rahmani Warahmukum Allahu Ka'ala Disolehkan Keluarganya Ya Dimana Nabi Memberikan Fa'idah Allah Demi Allah Lian Yuhda Bika Rojulun Wahidun Khairun Laka Min Hamrin Niam Sungguh Jika diberi Hidayah Petunjuk Seorang Lelaki Karena Sebab Kamu Maka Lebih baik Daripada Unta Merah Mendal Mendal Saya Menunjukkan Kepada Kebaikan Maka Dia Seperti Orang Yang Mengamalkan Mengerjakannya Ini Keutamaan Memberikan Contoh Kebaikan Dan Berda'wah Itu Tidak Harus Ngomong Seperti Ini Ini Adalah Bagian Bagian Jajah Da'wah Banyak Sisi Yang Lainnya Bisa Da'wah Dengan Da'wah Sosial Dengan Hartanya Seseorang Da'wah Dengan Akhlak Perlakunya Perbuatannya Dengan Mencontohkan Kebaikan Kadang Seseorang Berangkat Ke masjid Di awal Waktu Lalu Solat Masjid Kemudian Dia duduk Kemudian Dia berdoa Kemudian Dia baca Quran Dilihat Sama Orang Itu Sudah Da'wah Kepada Orang Yang Melihatnya Ngasih Contoh Betapa Seringnya Kita Termotivasi Dengan Ibadahnya Orang Betul Kita Sering Melihat Iri Kita Melihat Dia Kita Pengen Contoh Dia Begitu Sadari Dia Sedang Berda'wah Kepada Allah Subhanahu Sebagai Seorang Berdagang Misalkan Begitu Kita Bisa Berda'wah Kepada Orang Dengan Kejujuran Dan Amanah Datang Orang Kepada Kita Menawarkan Barang Barang Itu Dia Tawarkan Dengan Harga Murah Lalu Kita Tawarkan Sama Tawar Bintan Ayo Tawar Langsung Dicesing Dia Bawa Barang Kebara Dia Barang Ini Mahal Tapi Ditawarkan Murah Maka Dia Beli Dengan Harga Pasar Oh Ini Semuanya Ini Kira Sanyung Tawa Dia Tawarkan 500 Ribu Tapi Harga Di Pasaran 2 Juta Dibayar 2 Juta Tidak Barang Yang Kamu Bawa Lebih Mahal Dari Yang Kamu Tawarkan Maka Dibayar Dengan Lebih Ting Lebih Tinggi Ini Amanah Dan Kejujuran Sing Wang 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 Maka Dalam Berdakwah Jaman Sallallahu Rahman Rahman Allah Harus Ada Kaidah Kita Perhatikan Satu Ikhlas Kita Membentuk Majlis Ilmu Seperti Dalam Maka Berdak Berdakwah Ingat Ikhlas Ini Pokok Ikhlas Itu Berarti Dia Tidak Berpengaruh Dalam Hatinya Misalkan Panitia Panitia Yang Ikhlas Itu Tidak Pengaruh Dalam Hatinya Yang Datang Banyak Atau Yang Datang Sedikit Tidak Ada Bedanya Orang Ikhlas Itu Tidak Membedakan Tidak Ada Bedanya Yang Datang Banyak Yang Datang Sedikit Sedikit Itu Tanda Tanda orang Tanda orang Ikhlas Seperti kita Pernah melihat Menyaksikan Salah seorang Ulama' Kibar Di masjid Nabawi Pengajian Pengajian Dihadiri Cuma Satu Orang Yang Itu Yang Baca Kitab Yang Ajar Baca Kitab Banyak Orang Yang Datang Ini Namanya Ikhlas Enak Yang Yang Sibuk Sibuk Ngapas 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 Tapi Orang Ikhlas Tidak Ya Pun Demikian Panitia Harus Diberhatikan Keikhlasannya Sinyuting Diberhatikan Keikhlasannya Ocok Golek Like Subscribe Mari Di upload Di Dolo Piro Dolo Akhirnya Dia Nggak Sibuk Baca Quran Sibuk Dolo Notifikasi So Pusing Like Gini Gitu Mari Upload Koyok Buang Kajat Sambil Buang Kajat Kajat Dilirik Tengah Dilemen Sambil Eman Tengah Ini Demikian Gitu Ya Jadi Ini Sarana Karena Sekedar Sarana Saja Untuk Menyampaikan Dakwah Kepada Kau Muslim Yang Lain Yang Nggak Bisa Dira Sebagainya Setelah Dilepas Sudah Selesai Begitu Kolek Iman Kenapa Hal itu Hanya Akan Menumbuhkan Kenapa Kiber Tadi Kesong Kesombongan Masya Allah Sejuta Saya Kira Dilepor Nang Ustadz Ustadz Tengke Disirainya Meneng Rusak Ustadz Alhamdulillah Ustadz Merusaha Hadis Meneng Ocak Ngomong Ocak Cerita Seneng Itu Merusaha Merusaha Disin Sudah Apa Sudah Ini Ikhlas Karena Allah Subhanahu Ustadz Bahkan Kano Sing Delo Bapak Kak Kak Pengaruh Dak Mengurangi Ini Niat Ada Males Kano Sint Delo Nggak usah Disoting Nah Ini Berarti Tidak Ikhlas Ikhlas Gitu Jadi Ikhlas Ditumbuhkan Lillah Kalau Lillah Itu Tidak Ada Manusia Sama Segali Murah Sint Dallahu Urusan Yang penting Sudah Disampaikan Sudah Disebarkan Yang Kalau Ada Orang Melihatnya Alhamdulillah Tidak Ada Itu Sudah Aliran Pahala Untuk Kita Karena Kita Carikan Pahala Bukan Lightnya Manusia Atau Dislightnya Manusia Jangan Sampai Dapat Gak Urusan Apabila Perlu Komentar Matikan Beres Ya Beres Yang kedua Dakwah Itu Dengan Ilmu Gak Boleh Asal Gak Boleh Asal Asalan Harus Diatas Ilmu Jangan Sampai Kita Pernah Itu Ada Satu Apa Namanya Kelompok Datang Ke Masjid Lalu Dia Ceramah Minta Izin Ceramah Monggo Ceramah Rukun Iman Ada Tujuh Rukun Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang ketujuh Bengok deh Obo Meneng Ini Dakwah Di Atas Keboh Keboh Dua Yang Ngomong Yang Gitu Yang Sinaw Disi Sinaw Temenan Di Apal Nau Baru Kemudian Dia Bicara Biar Tidak Tidak Salah Yang Kedua Dengan Hikmah Hikmah Itu Dengan Penuh Kebijaksanaan Yang ketiga Gitu ya Maksudnya apa Tahu Apa yang harus Didahulukan Dan Apa yang Diakhirkan Karena Dakwah itu Bukan hanya Sekedar Pokoknya Ngomong Pokoknya Mengajar Tapi harus Tahu Mana yang Perlu Dan Diperlukan Dan Mana yang Diperlu Perlukan Kan Mana yang Perlu Diperlukan Dan Diperlu Perlukan Kan ini Tingkatannya Berbeda Dan orang Berdaul Harus Tahu Dan mana yang Harus Diakhirkan Gitu ya Dan yang Diakhir Akhirkan Nih Gitu juga Sama Nggak Harus Kemudian Semuanya Disampaikan Kerutuk KB Kebiak KB Belas Meronu Bubar Terima Tahu Harus Dengan Hikmah Berjalan Dengan Tenang Gitu ya Dari Apa namanya Awal Ya Sampai Akhirnya Kemudian Da'wah Dengan Sabar Butuh Dengan Kesabaran Tahu 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 Harus Mengetahui Mada'u Keadaan Orang Yang Tidak Wahi Ya Keadaan Orang Yang Tidak Wahi Harus Tahu Keadaan Mereka Seperti Seperti Apa Ini adalah Perkara-perkara Penting Sekitar Dengan Masalah Kepadaan Mendakwakannya Jadi Setelah ilmu Kemudian Amal Jangan Ingat Jangan Lupa Kita Punya Kewajiban Untuk Mendakwakannya Sama Assalamuala Wa'ala 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 Ya Dan Tadi Itu Yang Sudah Kita Sampaikan Di Awal Pertama Perkara Pertama Yang Paling Urgen Untuk Didakwakan Apa Tahu Tahu Ya Ini Perkara Urgen Dan Agar Bisa Belajar Tahu Dengan Itu Bukan Pengajian Tematik Seperti Ini Hanya Pengajian Tematik Seperti Ini Pengajian Motivasi Pengajian Motivasi Kalau Ingin Landasan Dasar Kuat Maka Mengkaji Satu Masalah Dari Awal Sampai Akhir Yang Runut Yang Runut Bukan Tematik Baru Kita Punya Dasar Kokoh Baru Kita Punya Dasar Kokoh Kitab Satu Ganti Kitab Berikutnya Ganti Kitab Berikutnya Ganti Kitab Berikutnya Dimana Orang Itu Kalau Ngajinya Ngaji Kitab Takkala Dia Tersindir Tak Sakit Hati Tapi Ngajinya Wayai Tapi Ngajik Tematik Jangan Jangan Pesenani Tuhan Rumah Betul Jangan Jangan Pesenani Tuhan Rumah Jangan 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 Seperti Kita Di Satu Masjid Kita Mengkaji Kitab Hatam Banyak Sekali Kitab Di Setelah Kita Kajian Kitab Itu Jangan Jangan Seandainya Ini Bukan Kajian Kitab Mungkin Kita Sakit Hati Ngomong Terus Terang Begitu Sama Saya Mungkin Kita Sakit Hati Karena Menyinggung Organisasinya Menyinggung Organisasinya Tapi Ini Baca Kitab Jadi Tidak Ada Kesengaja Tidak Sengaja Memang Sudah Waktunya Terus Ganti Kita Berikutnya Kajian Mana Kak Lorwati Daniel Dia Bilang Seandainya Bukan Kajian Kita Pusat Kira-kira Kita Kita Sudah Tersinggung Dari Kemarin Jadi Itulah Apa Namanya Pentingnya Bertajar Ruj Kemudian Yang Terakhir Nampas Yang Terakhir Sabar Itu Ada Tiga Sabar Dalam Ketaatan Sabar Dalam Meninggalkan Kemaksiatan Dan Sabar Dalam Menghadapi Uji Ujian Dan Itu Butuh Kesabaran Dan Kalau Kita Kaitkan Dengan Tiga Hal Yang Pertama Sabar Dalam Beriman Sabar Dalam Berilmu Sabar Dalam Beramal Sabar Dalam Berda' Berda'wah Kita Kaitkan Dengan Yang Kita Bahas Sabar Dalam Beriman Sabar Dalam Berilmu Sabar Dalam Beramal Kemudian Sabar Dalam Berda'wah Allah Subhanahu Berfirman Sabarlah Dan Upayakanlah Kalian Untuk Selalu Bersabar Sabar Sabarkanlah Bersabarlah Dan Sabar Sabarkanlah Gitu Maksudnya Ya Artinya Apa Sabar 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 Begitu Berupaya Keras Bagaimana Caranya Sabar Gitu Di Dalam Kudung Empet Dalam Beribadah Bersyukurkan Traweh Traweh Solat Taw Waw Ya Apa Yang Saya Kemarin Dapat Video Yang Imam Di Kuamp Di Samb Sandal Sandal Dikasih Tulisan Gara-gara Imam Dekat Dawan Bener Saya yakin Enggak 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 Apalagi Kemudian Dikasih Tulisan Macem-macem Salah Semua Karena Berbeda Antara Sholat Fardhu Dengan Sholat Sunnah Kalau Sholat Fardhu Ringankan Kalau Sholat Sunnah Saya Karpi Imam Bersi 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 Istirahat Ini Sholat Sunnah Buktinya Apa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Tadkala Solat Malam Lalu Tiba-tiba Ada Ponaan Dari Istrinya Berdiri Di sebelah Kanan Beliau Apa Kemudian Beliau Ringankan Tidak Tidak Mojo Al-Baqoro Ali Imran An-Nisa Apa Insya Allah Imam kita Imam Trawek Kita Tidak Tidak Mojo Al-Baqoro Ali Imran An-Nisa Paling Banter Lurong Halaman Satu Dalam Satu Trawek Paling Wake Wis Gih Annet Itu Yang roto-roto Mungkin Satu Halaman Setengah Satu Trawek Yang paling Wake Mana Setengah Halaman Ini Yang kiranya Setengah Halaman Jadi Jadi Amalkan Ayat Ini Sabiru 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 Sabar 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 Angepen Ngadek Padang Masyar Ngadek Padang Masyar Itu Pilih Jam 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 Ribuan Kita Di Dunia Sudah Lima Itu Spegel Nanti Berdiri Di Padang Masyar Itu Ribuan Tahun Gak Tahu Kita Berapa Gak Tahu Kita Berapa Yang Jelas Lebih Lama Dari Kehidupan Kita Di Permukaan Bumi Itu Ngadek Kepanasan Ngadek Burunya Imam Sepuluh Menit Sang Ngadek Kita Cari Kebaikan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Itu Sholat Sunnah Sampai Pegel Duduk Sambil Sholat Sambil Duduk Juga Tidak 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 Kopi Tremos Tidak Ngarep Ngir Mari Salam Ini Roma Roma Gembosi Banyak Gembosi Ini kan Bahasa Buruk Ini Bahasa Harus Diluruskan Itu Sholat Sunnah Terserah Iman Bagi Makmum Yang Tidak Kuah Silahkan Duduk Ngantai Saja Gitu Pegel Takbir Takbir Tidak 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 Mundur Kebelakang Sembucung Pegel Gitu Saja Ini Ibad Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Juga Sesuai Kesepakatan Enaknya Sesuai Kesepakatan Eh Tulur Kesepakatan Kita Berapa Jos Satu Jos Siap Semua Siap Kan Enak Saya Pernah Ngimami Satu Masjid Habis Ngimami Trawe Sebelum Metir Ada Ceramah Kultum Biasi Tanya Jamaah Tadi Saya Ngimami Trawe Tadi Kepanjangan Tanda Dijawab Sama Sana Apa Namanya Cukup Yang lain Sedeng Yang lain Kepanjangan Wantar Ngomong Kepanjangan Kata Ketua Ta'amir Ngomong Kepanjangan Ocok Sholat Dik Gini Tau Ngin Akan Sembilan Aku Alhamdulillah Sembilan Padahal Enggak Panjang Apa Namanya Sesetengah Halaman Cuma Tak Baca Setengah Halaman Mereka Enggak Hafal Kan Dati Suwi Padahal Kepanjangan Sambil 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 Apal Tak Kita Baca Cepat Gak Soalnya Sambil Apal Bedanya Cuma Enggak Hapal Sambil Hapal Itu Kaya Uang Kati Menuju Kemana Garo Yang Bong Ini Cepat Gitu Ya Jadi Bedanya Cuma Enggak Hapal Sambil Hapal Coba Sambil Nampal Kabe Lada Diringan Kabe Coba Dihapalkan Semua Coba Ya Lada Diringan Semua Kita Mendengar Suatu Yang Kita Hapal Sekalipun Panjang Jadi Pendek Ruk Sele Ruk Itu Eh Tapi Begitu Nggak Hapal Diwocok Kapan Mendegi Gitu Saya Dipikir Kapan Mendegi Dan Ini Tambah Su Tambah Su Kan Gitu Ya Gak Dipikir Apa Isini Saya Diwocok Apa Cerita Tentang Apa Gak Tadapur Dengan Maknanya Gak Menikmati Isinya Jadi Jadinya Seperti Itu Kapan Mendegi Iman Tawwone Salah Suaranya Mendayun Daya So Lantai Uru Uru Bikin Itu Akhirnya Tambah Tambah Jengkel Tapi Kalau Kita Nikmati Terus Seperti Itu Kita Bisa Sabar Sabar Sabarkan Sabar 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 Meninggalkan Masih Butuh Kesabaran Meninggalkan Keburukan Itu Butuh Kesabaran Ya Butuh Kesabaran Karena Sesuatu Yang Sesuai Dengan Hawa Nafsu Itu Enak Sesuatu Yang Mengenang Jenengi Enak Berlawanan Dengan Nawa Jenengi Akal Itu Butuh Kesabaran Dan Terakhir Sabar Saat Kena Musibah Sabar Saat Kita Dikasih Musibah Di mana Pahala Orang Sabar Itu Tidak Ada Hitungannya Disempurnakan Disempurnakan Pahalanya Orang Yang Bersabar Itu Tanpa Ada Kisab Hitungannya Ya Tidak Ada Kisab Tidak Hitungannya Demikian Jaman Sekalian Rahmani Rahmat Allah Kita Sampai Jam Sebelas Sekarang Dalam 10.47 Ada Waktu 10 Menit Barangkali Kita Buka Jadi Itu Materi Kita Di Pagi Hari Ini Jaman Sekarang Mereka Yang Selamat Lawan Daripada Judul Mereka Yang Merugi Berarti Yang Merugi Siapa Yang Tidak Beriman Yang Tidak Beramal Soleh Yang Tidak Mendakwakan Kebaikan Dan Juga Tidak Bersabar Dalam Segala Ujian Mereka Orang Orang Yang Merugi Jadi Orang Kafir Mereka Yang Merugi Orang Fasek Mereka Yang Merugi Orang Munafek Mereka Orang Yang Merugi Dan Orang Merugi Yang Berikut Orang Yang Dalam Kesiasiaan Dalam Permainan Hidupnya Hanya Sekedar Main 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 Saja Maka Mereka Orang Yang Merugi Menyanyiakan Nopaj Jeningi Modal Utama Dia Dihidupkan Di Permukaan Bumi Dan Demikian Kita Akhiri Wassalamuala Wala Nabina Muhammadin Waala Alihi Wasabi Jema'in Subhanakallah Mabihamdik Asyadu Anla Ilah Ilan Tassafu Atubilai Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Donasi Dakwah Malang Mengaji Ayo Ambil bagian Untuk dakwah Melalui rekening Berikut ini Bersama Umat Berbagai Manfaat